Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan di kesempatan malam hari ini, yaitu berbicara tentang tetap mekar di masa sukar. Tetap mekar di masa sukar. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar tentang kata mekar dan kata sukar sesungguhnya, kata ini adalah kata yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai umat Tuhan pada khususnya. Kata mekar sesungguhnya adalah kata yang mengandung arti atau makna, yaitu berkembang atau menjadi besar atau bertambah luas. Jadi kata mekar sendiri sesungguhnya adalah kata yang mengandung arti berkembang, menjadi besar dan bertambah luas. Itu sungguhnya arti daripada kata mekar kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata sukar adalah kata yang mengandung makna atau arti susah atau sulit, mustahil atau tidak mungkin, dan tidak akan pernah bisa atau tidak mudah. Jadi hari ini kita mari bersama-sama boleh merenungkan tentang tetap mekar di masa sukar. Jadi kearti kata mekar di masa sukar adalah tetap dapat berkembang, tetap dapat bertambah dan menjadi besar. Sekalipun keadaan hidup kita sangat susah, sekalipun keadaan hidup kita sangat sulit dan sangat mustahil. Jadi hari ini dalam kehidupan kita, Suma Tuhan, kalau mungkin kita akan boleh bersama-sama merenungkan dan bertanya, Mungkinkah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita bisa tetap dapat mekar, sekalipun di dalam kondisi yang sangat sukar. Mungkin diantara kita, kita sering mempertanyakan akan perkara ini. Mungkinkah kita sebagai umat Tuhan, kita dapat tetap mekar, sekalipun di dalam kondisi yang sangat sukar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan dua buah pot tanaman, yang potnya itu sangat kecil ukurannya. Tingginya kira-kira 10 sampai 15 cm, dan diameter lebarnya kira-kira sekitar 10 sampai 15 cm. Dan di dalam pot tersebut, ya ada tanamannya. Dan saya berpikir, Mungkinkah tanaman yang ada di dalam pot yang kecil ini, tetap dapat mekar, bertumbuh, dan menjadi besar. Sekalipun tempatnya, wadahnya itu sangat tidak memungkinkan, dia tetap bisa berkembang dan bertumbuh. Dan nyatanya, kedua pot yang berisikan tanaman tersebut, sampai sekarang, justru semakin bertambah dan berkembang, dan semakin banyak tanaman-tanaman yang, ya, tumbuh di dalam pot yang kecil tersebut. Jadi dalam hidupan kisah Tuhan, hari ini, kita mari boleh bersama-sama belajar, pesungguhnya, masa sukar, kadang sering membuat kita menjadi, tidak mungkin dapat berkembang. Membuat kita, kadang sering berpikir, mungkinkah saya bisa berkembang, atau menjadi, berhasil ketika, kita menjumpai, yang namanya, kesukaran di dalam hidup kita, sebagai manusia pada umumnya. Tetapi, hari ini, kita sebagai umat Tuhan, kita mari boleh bersama-sama belajar, di dalam kehidupan kita. Mengapa, sesungguhnya, dalam diri kita, sebagai umat Tuhan, banyak dijumpai, yang namanya kata sukar, adalah kata yang paling, sangat tidak disukai oleh kita, sebagai manusia, khususnya, sebagai umat Tuhan. Karena, masa sukar, adalah masa yang membuat, banyak kita, mengalami yang namanya, tekanan psikologis, yang luar biasa berat, sehingga, kita sering berpikir, ah, enggak mungkin, kita bisa berkembang. Tetapi, hari ini, kita mari boleh bersama-sama belajar, apa, apa yang firman Tuhan katakan, di sempatan malam hari ini. Bagaimana, sesungguhnya, kita boleh belajar, pada salah satu tokoh firman Tuhan, yang Alkitab catatkan, di dalam kitab, kejadian, pasal yang ke-26, kitab, kejadian, pasal yang ke-26, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-13. Kitab, kejadian, pasal yang ke-26, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-13, kita melihat terlebih dahulu, ayat yang pertama. Kitab kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-1, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-1, maka timbulah di negeri itu, ini, maka timbulah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi, dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar, kepada Abi Melek, Raja Orang Filistin. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil, seratus kali lipat, sebab, ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu, makin kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi, sangat kaya. Alkitab mencatatkan, Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, satu buah peristiwa, yang terjadi ketika Ishak tinggal, di tanah perjanjian. Dicatatkan, timbulah satu buah malapetaka, yaitu kelaparan, atau masa yang cukup sukar, pada waktu itu. Dan dicatatkan, kelaparan itu, bukanlah kelaparan, yang pertama terjadi, pada masa itu. Tetapi, kelaparan itu adalah, kelaparan yang sudah pernah terjadi, di tahun-tahun sebelumnya. Dan dicatatkan dengan jelas, pada waktu itu, siapakah yang mengalami, masa sukar pada waktu itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah Ishak. Umat Tuhan. Dan dicatatkan, ketika Ishak berada, pada masa yang sukar. Dicatatkan, dalam ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-13. Sekalipun, Ishak hidup di masa yang sangat sulit, yang sangat sukar. Dicatatkan, ketika ia menabur, dicatatkan bagaimana, Tuhan memberkati, apa yang dikerjakan oleh Ishak, sehingga, ia menjadi orang yang kaya. Dan dicatatkan, kian lama, kian kaya. Dan dicatatkan, kula menjadi sangat kaya. Ini satu buah perkara yang menarik. Bagaimana, Allah, memberkati hidup daripada umatnya, yang bernama Ishak, ketika ia berada, di masa sukar, ternyata, ia bisa tetap mekar. Dan hari ini pun, kita mari boleh bersama-sama belajar. Bagaimana mungkin sesungguhnya, Ishak bisa menjadi pribadi yang tetap mekar. Sekalipun, berada di dalam kondisi keadaan yang sangat sukar. Dan di sempatan malam hari ini, kita mari bersama-sama boleh belajar. Bagaimana sesungguhnya, Ishak dapat tetap bisa mekar. Sekalipun, berada di masa yang sukar, kita melihat nasir mantuan kembali, di dalam kitab kejadian, pasal yang ke-26. Ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Kitab kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu, akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu empat. Aku akan membuat banyak keturunanmu, seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku. Enam, jadi tinggallah isak digerar. Bapak Ibu, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mari boleh bersama-sama belajar, merenungkan perkara yang pertama ini. Bagaimana semuanya? Isak bisa tetap dapat mekar, sekalipun di masa yang sukar. Kalau kita perhatikan, dan kita renungkan dari nasir mantuhan, yang kita tadi boleh baca. Maka kita akan bersama-sama belajar, mendapati satu buah perkara yang luar biasa sekali. Dan hari ini pun, tentunya, semuanya Tuhan, di saat kita hari ini menghadapi, yang namanya masa-masa yang sukar. Sesungguhnya, kita pun bisa mendapati hidup kita, seperti yang dialami oleh Isak. Yaitu tetap mekar, sekalipun di masa yang sukar. Kalau kita boleh belajar akan perkara ini. Bagaimana semuanya? Isak dapat tetap mekar, di masa yang sukar. Yang pertama, Alkitab catatkan di dalam nasir mantuhan, di dalam ayat yang kedua, sampai ayat yang keenam. Dengan jelas, ayat yang keenam dikatakan, jadi tinggallah Isak digerar. Jadi tinggallah Isak digerar. Ada dua perintah, yang Tuhan katakan kepada Isak. Ketika Isak menghadapi yang namanya, masa sukar oleh karena kelaparan, yang melanda negeri, di mana Isak tinggal atau berdiam. Perintah Tuhan yang pertama yaitu apa? Jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Isak dilarang oleh Tuhan, meninggalkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kepada ayahnya Abraham, yang akan diberikan kepada dia. Ini sungguhnya, perintah daripada Tuhan, dengan jelas dikatakan kepada Isak. Yaitu jangan pergi ke Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita mari boleh bersama-sama belajar, merenungkan akan perkara pertama ini. Ketika Tuhan berfirman kepada Isak, jangan pergi ke Mesir. Sesungguhnya, perintah inilah perintah yang sangat sukar, untuk bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang pribadi yang bernama Isak. Yaitu jangan pergi ke Mesir. Melihat keadaan sukar, melihat keadaan susah, melihat keadaan yang sangat sulit, melihat keadaan yang sangat mustahil untuk bisa dilewati dan dilalui. Sesungguhnya, rasanya tidak mungkin Isak untuk dapat mengikuti perintah petunjuk daripada Tuhan. Karena apa? Sesungguhnya, dengan dia berdiam di tempat yang sangat sukar, yang sangat sulit. Sesungguhnya, dia sedang menantikan satu buah kondisi yang harusnya secara manusia duniawi adalah keadaan yang sangat buruk yang akan ia hadapi. Tetapi di sini, kita boleh bersama-sama belajar. Mengapa Tuhan berkata kepada Isak, janganlah pergi ke Mesir. Mesir sesungguhnya, pada masa itu, adalah pusat peradaban dunia. Dan satu buah kondisi, tempat di mana Mesir adalah melambangkan tempat yang luar biasa baik kondisinya. Karena apa? Kalau kita ketahui di Mesir, ada satu buah sungai yang sangat luar biasa besar dan mengairi pertanian dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan bangsa Mesir pada masa itu. Sehingga sekalipun di tempat lain terjadi yang namanya kelaparan. Di Mesir masih terdapat yang namanya sumber bahan makanan. Tapi di sini, al kita mencatatkan bagaimana Tuhan berfirman kepada Isak, jangan pergi ke Mesir. Padahal di Mesir adalah tempat yang sangat menjanjikan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi oleh Isak pada masa itu. Kita ingat ketika Abraham pada saat menghadapi kondisi yang sama seperti yang dihadapi oleh Isak anaknya. Al kita mengatakan Abraham kemudian pergi ke Mesir. Karena apa? Karena disitulah kemudian Abraham mendapatkan banyak perkara yang luar biasa ketika ia di Mesir. Dan mungkin Isak juga mendapatkan sebuah kisah cerita yang demikian daripada ayahnya. Bagaimana ketika menghadapi yang namanya masa sukar. Mungkin yang terpikir dalam kehidupan benak seorang pribadi yang bernama Isak seperti hanya yang ada pada diri ayahnya yang bernama Abraham. Pergi ke Mesir maka masalah beres. Pergi ke Mesir maka akan mengalami satu buah hal perubahan di dalam kehidupannya yang sedang menghadapi yang namanya masa sukar. Tapi justru disinilah Tuhan memerintahkan kepada Isak jangan pergi ke Mesir. Mengapa? Al kita mencatatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-1. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-1 Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya pada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya tetapi tidak memandang kepada yang mahkudus ala Israel dan tidak mencari Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya Tuhan pernah menyiatkan kepada sekenap umat Tuhan ketika mereka menghadapi masa-masa sukar kebanyakan mereka selalu berpikir pergi ke Mesir pergi ke Mesir karena apa? Mesir begitu sangat menjanjikan Mesir begitu sangat menghiurkan untuk bisa mengatasi segala macam kesukaran dan berbagai macam kesulitan hidup tapi disini mari kita boleh bersama-sama belajar ketika kita pergi ke Mesir meninggalkan Tuhan berarti kita telah mengandalkan yang namanya kekuatan manusia tidak lagi belajar untuk bersandar dan mengandalkan pada kuat kuasa daripada Tuhan sedangkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kehidupan kita semua Tuhan bagaimana firman Tuhan dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan itu yang dicatatkan dalam kitab Nabi Iremiah pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8 untuk itulah hari ini kita semua Tuhan kita mari boleh bersama-sama belajar bagaimana seungguhnya kehidupan kita bisa tetap dapat mekar sekalipun di dalam kondisi yang sukar belajarlah kita untuk tak percaya dan taat pada perintah Tuhan seperti apa yang Nasirman Tuhan katakan kepada Ishak ketika Ishak menghadapi masa yang sukar Tuhan berfirman dengan jelas kepada Ishak jangan pergi ke Mesir tetaplah diam di tempat dimana di negeri dimana yang akan dikatakan oleh Tuhan dan Alkitab catatkan Ishak percaya dan taat kepada perintah Tuhan dan bentuk Ishak percaya dan taat kepada perintah Tuhan itu apa ia tidak pergi ke Mesir tetapi diam tinggal di gerar jadi hari ini inilah sesungguhnya yang kita mari boleh bersama-sama belajar ketika hari ini kehidupan kita didapati menghadapi masa-masa yang sukar mari kita mau tidak meninggalkan Tuhan kita tetap percaya dan bersandar pada campur tangan kuasa Tuhan Allah kita sebab kita percaya ketika kita bersandar pada campur tangan kuasa Tuhan maka Tuhan pun juga akan menyatakan kasihnya Tuhan pun juga akan menyatakan kuasanya kepada kita jadi hari ini ketika kita tetap percaya dan tetap tinggal pada Tuhan bersandar pada kuasa Tuhan maka seumuhnya ada hal yang akan kita dapati seperti yang dialami oleh Ishak yaitu apa kita bersama-sama melihat apa yang Alkitab catatkan dalam kitab kejadian pasal yang ke-26 tadi ayat yang ketiga kitab penjadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga bagian A tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau ketika kita belajar untuk percaya dan taat pada Tuhan tidak meninggalkan Tuhan tetapi bersandar pada Tuhan sesungguhnya kita melihat akan ada yang namanya penyertaan Tuhan yang luar biasa indah di dalam kehidupan kita sekalipun kita menghadapi yang namanya masa-masa sukar ini kita akan tetap dapat mekar karena apa ada penyertaan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan apa yang akan terjadi pasti akan ada yang namanya campur tangan Tuhan seperti yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau akan menyertai engkau dan memberkati engkau ada penyertaan Tuhan maka akan ada yang namanya pertolongan Tuhan yaitu dengan apa dengan berkat yang dari peratuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita seperti hanya berkat yang Tuhan berikan kepada Ishak melalui apa melalui keberhasilan yang telah ia lakukan di dalam segala pekerjaan usahanya dibuat oleh Tuhan berhasil kita ingat ketika Yusuf berada di rumah Potifar Al kita mencatatkan bagaimana firman Tuhan mencatatkan sebanyak empat kali perkataan Tuhan menyertai Yusuf dan ketika Tuhan menyertai Yusuf Al kita mencatatkan maka Tuhan membuat berhasil segala apa yang dikerjakan oleh Yusuf sekalipun Yusuf pada waktu itu sedang menghadapi yang namanya masa-masa sukar masa-masa yang sulit tetapi dicatatkan Tuhan ketika menyertai Yusuf apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil seperti halnya apa yang dikerjakan oleh Isak dibuat oleh Tuhan berhasil sehingga Isak menuai apa yang telah ia tabur dan dicatatkan tuainya begitu luar biasa banyak sekali sehingga dicatatkan ia menjadi pribadi yang tetap mekar sekalipun di masa yang sukar karena apa dicatatkan dalam Alkitab ia menjadi kaya kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya artinya apa Tuhan menyertai memberkati kehidupan daripada Isak sehingga terus berkembang dan terus berkembang sekalipun di masa yang sangat sukar dan mustahil jadi hari ini ketika kita belajar untuk percaya dan tak keberat Tuhan maka sekali lagi kita akan melihat akan adanya yang namanya penyertaan Tuhan yang luar biasa ajib dan adanya penyertaan Tuhan itu apa adanya pemeliharaan yang daripada Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan tadi jangan pergi ke Mesir diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu dan cetatkan ketika Ishak tinggal di tanah Gerar maka disatakan disitu Allah juga memelihara kehidupan Ishak sehingga Alkitab tidak mencatatkan bagaimana Ishak hidup di dalam kekurangan Alkitab tidak mencatatkan Ishak hidup di dalam yang namanya penderitaan Alkitab tidak mencatatkan Ishak hidup di dalam yang namanya kesedihan karena apa adanya pemeliharaan yang daripada Tuhan sehingga Alkitab mengingatkan kepada kita bagaimana pemeliharaan yang daripada Tuhan yang begitu luar biasa ajaib dirasakan oleh seorang pribadi yang bernama Ishak jadi hari ini dimanapun kita berada ketika kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan maka Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita sehingga hidup kita akan tetap terus bertumbuh dan berkembang oleh karena pemeliharaan yang daripada Tuhan di dalam kitab satu raja-raja pasal yang ke-17 mungkin kita pernah mengingat satu buah kisah tentang seorang nabi Tuhan yang bernama Elia dicatatkan ketika nabi Tuhan yang bernama Elia ini mengatakan satu buah nubuat hukuman yang daripada Tuhan kepada Ahab dan umat Israel pada waktu itu dimana akan mengalami yang namanya kelaparan akan mengalami yang namanya keringan dicatatkan disitu nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk menyingkir pergi ke sungai kerit dan disitu dia tinggal seorang diri dan Alkitab mencatatkan ketika Tuhan menyuruh nabi Elia untuk pergi menyingkir ke tepi sungai kerit dan tinggal sendiri disitu Alkitab mengatakan Tuhan berjanji akan memelihara hidup daripada nabi Tuhan itu yaitu apa melalui buru gagak yang akan Tuhan perintahkan untuk memelihara kehidupan dia dan firman itu mengatakan pagi dan petang nabi Elia dipelihara oleh Tuhan melalui seekor buru gagak dan ketika sungai kerit itu kemudian mengalami kekeringan oleh karena kelaparan dan kekeringan yang luar biasa lama Allah kemudian berfirman kepada nabi Elia itu apa pergi ke kota Sarfat dan apa kata Tuhan kepada nabi Elia pergilah ke kota Sarfat disana ada seorang janda yang akan Tuhan pakai itu apa untuk memelihara kehidupan dia dan ketika nabi Elia pergi ke kota Sarfat berjumpa dengan seorang perempuan janda ternyata perempuan tersebut adalah seorang janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dan ketika Elia meminta roti untuk ia makan apa kata janda itu dia tidak memiliki roti sedikit pun yang ia punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dan dia akan mengolahnya untuk menjadi roti dan ia makan untuk dia dan anaknya dan setelah itu dia menantikan satu buah kondisi yang sangat berat tapi apa kata nabi Elia kepada janda Sarfat itu dengan jelas firman Tuhan mengatakan jangan takut buatlah roti bagiku terlebih dahulu baru untuk engkau tepung yang ada dalam tempayan dan minyaknya sedikit tidak akan habis sampai masa menuai tiba jadi hari di depan kismet Tuhan kita melihat sekalipun kondisi pada waktu jaman nabi Elia dan ketika ia berada di kota Sarfat sangat begitu sukar ternyata pemeliharaan yang dari pada Tuhan tetap nyata ketika nabi Tuhan ini percaya dan taat kepada Tuhan jadi hari ini dalam kehidupan kita pun sebagai anak Tuhan mari kita boleh bersama-sama merenungkan perkara yang pertama ini bagaimana sebutnya kita sebenarnya Tuhan kita tetap dapat mekar sekalipun di masa yang sukar belajarlah kita untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan dengan langkah tidak pergi meninggalkan Tuhan seperti halnya yang dilakukan oleh Isaac tidak pergi ke Mesir tetapi tetap percaya akan pemeliharaan dan janji dari peratuan karena apa Tuhan mengatakan dengan jelas dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-15 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa ayat yang ke-6 barang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar 7 jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya inilah janji daripada nasi firman Tuhan ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan tetap percaya dan taat kepada Tuhan maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi janji daripada nasi firman Tuhan sebab di luar Tuhan ketika kita meninggalkan Tuhan maksudnya kita tidak akan dapat berbuat apa-apa seperti hanya digambarkan ranting yang terputus dari pokoknya maka dia tidak akan pernah bisa bertumbuh dan tidak akan pernah bisa berkembang dan berbuah tapi akan terjadi itu apa ranting itu akan menjadi kering dan kemudian akan dibuang tapi apabila kita tetap percaya dan taat tetap berada dalam Tuhan maka kita percaya Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih kemurahannya dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sekalipun di masa-masa yang sukar dan sangat sulit sekali di saat-sakat ini kita percaya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita sekalipun kita di dalam keadaan yang mustahil untuk tetap dapat mekar di dalam kondisi yang sukar saat ini tapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin ketika Ishak taat dan percaya pada perkataan firman Tuhan maka Ishak pun merasakan apa yang menjadi janji daripada firman Tuhan inilah perkara yang pertama yang kiranya boleh senantiasa mengingatkan kepada kita bagaimana kita tetap dapat mekar sekalipun di masa yang sukar belajarlah kita untuk tetap percaya dan taat kepada perintah Tuhan perkara yang kedua kita mari bersama-sama kembali melihat dalam kitab kejadian pasal yang ke-26 kitab kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 kitab kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 kejadian pasal ke-26 ayat yang ke-8 setelah beberapa lama ia ada di sana pada suatu kali menjenguklah abimelek raja orang filistin itu dari jendela maka dilihatnya isak sedang bercumbu-cumbuan dengan ribka istrinya perkara yang kedua bapak ibu saudari-saudari semua kita boleh merenungkan bagaimana semuanya isak bisa tetap mekar sekalipun di masa yang sukar kalau kita lihat dalam nasirman Tuhan kita mencatatkan bagaimana ketika isak berada di negeri orang filistin yaitu di Gerar dicatatkan suatu ketika ketika abimelek raja orang filistin itu melihat dari jendela istananya maka ia melihat bagaimana sungguhnya kehidupan daripada isak dan ribka istrinya itu lagi ngapain isak dan ribka dicatatkan sedang bercumbu-cumbuan kalau dalam terjemahan lama Alkitab bahasa Indonesia yaitu isak dan ribka sedang bergurau isak dan ribka sedang bergurau kalau dalam terjemahan yang lainnya dicatatkan isak dan ribka sedang berkasih-kasihan jadi dari sini kita mari boleh bersama-sama belajar masa sukar kadang sering membuat orang dimana mereka harusnya bisa semakin memperarat kebersamaan mereka semakin membuat hidup mereka bisa berbagi kasih satu dengan yang lainnya tetapi hal ini menjadi satu hal yang sangat sukar seperti yang mungkin sekarang sedang kita alami ketika kita sedang mengalami masa-masa sukar seperti sekarang ini dimana kita mengalami keadaan yaitu istilah yang sekarang lagi trend lockdown dimana kita bekerja dari rumah belajar dari rumah dan beribadah dari rumah habis sekarang kondisi sudah berasrasur semakin baik dan mungkin nanti kita akan menjalan satu buah kehidupan dengan istilah new normal kita kembali feedback ke masa lalu tiga bulan yang lalu ketika lockdown itu diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai ematuan yang tadinya kita berjumpa dengan orang-orang yang ada dalam rumah kita baik suami kita baik istri kita baik anak kita dalam satu hari mungkin kita berjumpa dengan mereka menghabiskan waktu mungkin beberapa jam saja tapi ketika kita lockdown beberapa bulan yang lalu kita mungkin 24 jam setiap hari ketemu dengan istri kita setiap hari berjumpa dengan suami kita setiap hari berjumpa dengan anak-anak kita dari pagi hingga malam dan pagi kembali yang terjadi kadang-kadang itu apa adakah kita yang tetap bisa hidup bersama-sama seperti yang namanya isak berkasih-kasihan bermesra-mesraan membangun satu buah kebersamaan dan keharmonisan dan kebahagiaan saya membaca satu buah berita bahwa selama lockdown ini muncul yang namanya banyak kasus perceraian sehari di kota-kota besar kasus perceraian itu bisa mencapai angka seribuan jadi satu orang ya hakim pengadilan agama harus menangani satu hari ya satu orang hakim itu bisa menangani 30 kasus satu hari bisa menangani 30 kasus karena apa ya karena muncul banyak sekali yang namanya permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga rumah tangga umat Tuhan dan hari ini pun kita mari bersama-sama belajar ketika isak mengalami satu buah masa yang sangat sukar Alkitab mencatatkan di dalam ayat yang ke-8 bagaimana ketika isak dilihat oleh seorang raja yang bernama Abi Melek dari jendela rumahnya atau istananya ternyata di masa yang sukar isak dan ribta tetap bisa bermandukasi isak dan ribta tetap bisa membangun satu buah kehidupan rumah tangga yang harmonis atau satu buah kebersamaan yang luar biasa indah sekali jadi hari ini dalam kehidupan kismat Tuhan mari kita boleh bersama-sama belajar merenungkan perkara ini masa sukar seperti sekarang ini adalah masa-masa dimana kita harusnya bisa belajar untuk memanfaatkan dan melakukan satu buah hal yang indah yaitu dimana kita bisa tetap menjaga kebersamaan kebersamaan dan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga kita karena apa? karena sungguhnya inilah yang dikendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita sebema Tuhan yaitu bagaimana sungguhnya ketika Tuhan izinkan kepada kita untuk bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai sesungguhnya adalah hal yang harusnya kita bisa manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena apa? karena kebersamaan kemesraan dan keharmonisan yang bisa kita tetap jaga dan kita usahakan sesungguhnya inilah bagian yang akan menjadi kunci dan rahasia dimana kita bisa tetap mekar sekalipun di masa sukar mengapa demikian Bapak Ibu sesungguhnya dalam hidupan kesempatan Tuhan keberhasilan adalah bersumbernya daripada Tuhan keberhasilan sumbernya daripada Tuhan maka kita semangat Tuhan harusnya senantinya saya boleh belajar untuk menata hati kita dan kehidupan kita di mata Tuhan sang sumber berkat itu sendiri sehingga Tuhan berkenan dengan kehidupan kita kebersamaan yang kita bangun dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan rumah kita sehingga dengan kebersamaan yang luar biasa terjalini sehingga timbulah yang namanya keharmonisan dan mesjahtera dalam rumah kita maka disitulah Tuhan akan mencurahkan melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan keluarga kita seperti apa yang nasirman Tuhan katakan dalam kitab masmur pasal yang ke-133 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-3 kita bersama-sama melihat dalam kitab masmur pasal yang ke-133 ayat yang ke satu dan ayat yang ketiga. Kitab Masmur pasal yang ke 133, ayat yang ke satu dan ayat yang ketiga, ayat yang ke satu. Masmur pasal 133, ayat satu, nyanyian siarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan, Pak Masmur mengatakan dengan luar biasa, yaitu Daud di dalam Masmurnya pasal yang ke 133, ayat satu ini. Dimana mengatakan dengan jelas dan tegas, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Hari ini kita mari boleh bersama-sama selama masa-masa sukar seperti sekarang ini dimana intensitas pertemuan perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita cintai yang kita kasih dalam rumah kita apa kita bisa tetap diam bersama-sama dengan rukun dengan harmonis penuh dengan canda dan tawa atau justru sebaliknya. Kalau kita bisa tetap senantiasa memelihara kebersamaan kerukunan di dalam kehidupan rumah tangga kita sekalipun di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini Alkitab mencatatkan di dalam ayat yang ketiga sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. kemanakah berkat Tuhan akan Tuhan curahkan? kemanakah berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan? kemanakah berkat Tuhan akan Tuhan kirimkan? Tidak lain dan tidak bukan ke tempat dimana di dalam rumah tersebut ada yang namanya kebersamaan ada yang namanya kerukunan ada yang namanya kedamaian dan keharmonisan oleh itulah hari ini sebelum Tuhan mari kita mau senantiasa boleh belajar merenungkan perkara yang kedua ini bagaimana kita segala Tuhan kita tetap dapat mekar sekalipun di masa yang sukar seperti yang dialami oleh isang ini belajarlah kita untuk tetap dapat menjaga kebersamaan kemesraan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga kita atau dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasih di dalam rumah kita karena kebersamaan keharmonisan dan kerukunan itulah yang kesenantiasa menggerakkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan sehingga ke tempat dimana ada damai sejahtera kerukunan dan keharmonisan berkat Tuhan akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin mekar sekalipun di masa-masa yang sukar saya ingat ketika ayah saya berjualan sate dahulu ayah saya dahulu ya jualan sate setiap ayah saya mau berangkat ya berjualan pasti ibu saya ya berkata kepada saya dan kepada saudara-saudara saya yang lainnya yaitu apa ketika bapak akan berangkat bekerja ingat baik-baiklah jangan ribut jangan berantem jangan bertengkar jangan ribut jangan berantem jangan bertengkar belajarlah untuk tetap senantiasa bisa mengasihi menyayangi satu dengan lainnya artinya apa hiduplah rukun hiduplah penuh dengan damai sejahtera hiduplah penuh dengan yang keharmonisan sehingga ketika ayah berangkat bekerja ayah akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan itulah yang senantiasa saya ingat ketika ibu saya mewanti-wanti menasihati kami anak-anaknya ketika ayah saya akan pergi atau berangkat bekerja jangan ribut jangan berantem saya waktu itu gak tahu apa maksud daripada perkataan pesan ibu saya ini ternyata setelah saya membaca nasir mantuan dalam kitab masmur pasal 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga ini istilah kemudian saya baru sadar ternyata itulah rahasia hidup kita senantiasa ada di dalam lingkup kasih kemurahan Tuhan sekalipun di dalam kondisi yang sukar kita bisa tetap mekar kalau kita tetap bisa menjaga kebersamaan keharmonisan kemesraan dan kerukunan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita karena itulah karena itulah yang dikatakan dalam nasir mantuan Tuhan senang dengan pribadi-pribadi umatnya yang senantiasa bisa tetap tinggal diam bersama dengan rukun satu dengan yang lain dan kesanalah Tuhan akan senantiasa memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan perkara yang ketiga yang terakhir bagaimana isak tetap dapat mekar sekalipun di masa yang sukar kita kembali melihat dalam nasir mantuan di dalam kitab kejadian kembali pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 kitab kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dan ke-13 ayat yang ke-12 maka menaburlah isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan tiga belas dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya perhatikan perkara yang terakhir mengapa isak bisa tetap mekar sekalipun di masa yang sukar alkitab mencatatkan dengan jelas perkara yang terakhir ini yaitu bagaimana isak tetap menabur isak tetap berkarya sekalipun pada masa itu kondisinya cukup sukar isak tetap berani menabur atau tetap berani berkarya hari ini dalam hidupan isak sekalipun isak percaya dan taat kepada Tuhan menjalankan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan apa itu sesungguhnya cukup bagi isak untuk tetap dapat mekar sekalipun di masa yang sukar sesungguhnya belum cukup Bapak Ibu dengan kita belajar percaya taat kepada Tuhan itu semuanya tidaklah cukup yang harusnya kita boleh senantiasa belajar percaya dan taat kita harusnya disertai dengan satu buah tindakan seperti apa yang dilakukan oleh isak ini isak percaya pada Tuhan iya tetapi bukti iman percaya kita harus kita nyatakan melalui apa melalui karya kita tindakan kita perbuatan kita seperti yang firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan padekatnya adalah mati iman tanpa perbuatan padekatnya adalah mati dan disertai kali disitu bagaimana iman yang daripada isak dinyatakan melalui satu buah tindakan dengan cara apa menabur berkarya jadi hari ini sekali lagi dalam hidupan ismat Tuhan sekalipun isak percaya dan taat kepada Tuhan tetapi itu semuanya belumlah cukup isak harusnya kita boleh belajar daripada isak yaitu apa tetap dibalik iman percaya kita kita harus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yaitu apa tetap berkarya tetap berkarya kita ingat ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama Adam dan Hawa dan menempatkannya di taman Eden taman yang sudah begitu luar dia sempurna Tuhan ciptakan dan Tuhan diserah dan Tuhan berikan semua yang sudah ia berikan kepada manusia pada waktu itu tapi satu perkara yang menarik apakah ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dalam taman Eden itu Adam dan Hawa dibiarkan untuk diam duduk manis dengar tidak Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan kepada manusia pada waktu itu supaya apa mengusahakan dan memelihara taman Eden mengusahakan dan memelihara taman Eden yaitu tetap apa harus berkarya berusaha hari ini pun di dalam kehidupan kisah Tuhan ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan mari kita mewujudkan rasa percaya kita ketaatan kita kepada Tuhan dengan apa dengan satu buah karya artinya apa kita harus bisa melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di dalam iman kepercayaan kita selebihnya setelah kita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yaitu dengan berkarya selebihnya kita serahkan kepada Tuhan biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala pekerjaan pekerjaan kita karya-karya kita seperti apa yang dinasihatkan oleh nasirman Tuhan di dalam kita pengkotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 kita pengkotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 pengkotbah pasal yang ke-9 ayat 10 mengatakan apa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi firman Tuhan matan apa selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya berkaryalah seperti apa yang dikatakan nasirman Tuhan segala sesuatu yang kamu jumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga artinya apa lakukan apa yang menjadi bagian kita tugas kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk berkarya sekalipun di masa yang sukar karena kita percaya ketika kita sudah melakukan tugas kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk berkarya maka Tuhan yang akan menyempurnakan setiap karya-karya kita sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kita seperti apa yang dialami oleh Ishak dimana Ishak menabur dan dicatatkan Tuhan memberkati seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir sebab ia diberkati Tuhan ketika Ishak menabur melakukan apa yang menjadi kewajiban dia disitulah Tuhan menyempurnakan dengan apa memberkati apa yang diusahkan dan dikerjakan oleh Ishak sehingga menuai seratus kali lipat dan Ishak menjadi pribadi yang tetap mekar sekalipun di masa yang sukar jadi hari ini kita sepempat Tuhan sekalipun kondisi saat ini hidup kita mungkin mirip dengan kondisi yang dialami oleh Ishak kita hidup di masa-masa yang sukar oleh karena pandemi yang sedang kita alami hari ini tapi kita percaya bahwa kita akan tetap dapat mekar di masa yang sukar seperti sekarang ini kalau kita boleh merenungkan tiga perkara yang tadi kita sudah renungkan yang pertama belajarlah kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan dan yang kedua belajarlah kita tetap senantiasa dapat memelihara kebersamaan kerukunan dan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dan kita kasih dalam rumah kita dan di sekitar kita karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita dan yang terakhir tetaplah kerjakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita dengan karya-karya yang terbaik yang bisa kita lakukan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap pekerjaan usaha kita sehingga mendatangkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita sehingga kita tetap mekar sekalipun di masa yang sukar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya haleluya amin selamat menikmati